Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan... Pendidikan ada wajib belajar 13 tahun, nah dengan ada pendidikan kementerian pendidikan dasar sus, itu kok apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju pendidikan prasekolah itu sangat penting, tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu... Tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non-formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan-kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi untuk wajib belajar, wajib belajar kan 12 tahun, sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga, semakin di hukum dan wajib belajar berkualitas, itulah yang sekarang ini sedang jadi tantangan kita. Karena itu, tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini harus berkotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa hubungan masyarakat. Dan oleh karena itu, maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan yang, gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar. Sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat. Karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat dilaksanakan. Jadi kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasmen Nengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Pak Presiden. Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal yonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Jadi, saya belum sampai pada keputusan itu, intinya kami ingin mendengar dulu, kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ada yang diprolitaskan untuk dievaluasi dalam waktu dekat nggak? Belum, belum. Kita harus mengkaji dulu, karena kan ini sudah di akhir tahun anggarannya. Tapi kita mencoba melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintahan Pak Prabowo, itu yang nanti akan kita prioritaskan. Jadi kami follow on apa yang menjadi kebijakan dari Presiden. Itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius, kan? Karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASS, yang dia adalah PNS, ada juga SM yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer, baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesehatraan guru itu. Menurutnya terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi, apa akan dilanjutkan atau ada atasnya Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semuanya harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra, tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menengkarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Terima kasih.